Gapjagi nege natan hajuno Nan amu mal do halsu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 10 IIS 1 Dari IIS 2 Perkenalkan sebelumnya Nama ibu adalah ibu Widi Ibu mengajar sosiologi Di kelas IIS Karena bio Oh, sorry, karena sosiologi adalah Pelajaran yang utama di IIS Jadi, saya cuma mau Kalian untuk lebih memperoleh Memperhatikan Dan lebih Menyimak Juga menaati segala aturan-aturan Yang saya buat Di pelajaran sosiologi Karena nanti kalian Sosiologinya saya yang tega Jadi Yaudah, kamu tinggal ikutin aja Kalau ada tugas, tinggal dikerjakan Ada materi Tinggal ditulis di buku tulis Seperti itu ya Terus, kalau ada sesuatu yang mau ditanyakan Bisa di WA Group Atau di Google Classroom Tulis aja di komennya Apa namanya Yang kamu gak tau itu apa Kalau ibu itu orangnya Simple Seperti itu Terus gak banyak Bahasa bahasi Dan agak ceplas-ceplos Jadi, kamu jangan baper Jangan gampang Tersinggung Gitu ya Oke, untuk mempersingkat waktu Ibu langsung bahas aja ya Bapak pertama Yaitu tentang fungsi sosiologi Untuk mengenali Gejala sosial di masyarakat Kita lihat dulu nih Manusia itu Ternyata dibagi Atau digolongkan Menjadi dua Yaitu sebagai Makhluk yang pribadi Atau individu Atau sendiri Atau makhluk yang Sosial Jadi, kamu Peranannya Di bumi Di hidup Di dunia ini Adalah sebagai Makhluk yang Pribadi Atau individu Dan makhluk yang Sosial Kalau yang individu Itu bisa terlihat Dari kepribadian Kita sendiri Penampilan Kebutuhan kita Perasaan Dan sikap Yang berbeda Terhadap Orang lain Seperti itu Kalau makhluk Manusia sebagai Makhluk sosial Itu bisa dilihat Dalam kehidupan Bermasyarakatnya Menunjukkan Sikap sosial Yang positif Contoh bentuknya Adalah seperti Adanya rasa Tenggang Rasa Adanya kerjasama Dan adanya rasa Setiakawan Jadi, kalau kamu Pengen bersosial Jadi, kamu tuh Harus punya rasa Setiakawan yang tinggi Seperti itu ya Kemudian Menurut si Agus Comte Sosiologi Itu adalah Kejala sosial Yang tunduk pada Hukum alam Dan tidak Berubah Ubah Objek Sosiologinya Itu ada Hubungan Timbal balik Antara manusia Satu dengan lainnya Antara individu Dengan kelompok Antara kelompok Yang satu Dengan kelompok Lainnya Juga ada Proses yang timbul Dari hubungan-hubungan Yang diatasnya Tadi itu Seperti itu ya Jadi manusia Sebagai masyarakat Sebagai pribadi Itu akan ada Yang namanya Hubungan Hubungan timbal balik Dari manusia Dengan manusia Lainnya Dari individu Dengan kelompok Dari kelompok Satu Dengan kelompok Lainnya Seperti itu ya Ciri Sosiologi Sebagai ilmu Pengetahuan Ada yang Sosiologi Bersifat Empiris Atau Nyata Bersifat Teoritis Atau Apa ya Berteori Seperti itu ya Dan Bersifat Kumulatif Dan Bersifat Nonetis Seperti itu Kalau kumulatif Itu dia lebih Bersifat Menyeluruh Seperti itu Kalau nonetis Dia lebih ke Sosiologi Yang pengetahuannya Spesifik Atau Khusus Seperti itu Nah Metode ilmiah Di dalam Sosiologi Juga ada Metode Kualitatif Dimana Cara kerjanya Itu dengan Menggambarkan Hasil penelitian Berdasarkan Penilaian Terhadap Data Yang diperoleh Kalau Kuantitatif Dia menggunakan Keterangan Berdasarkan Angka Atau Gejala Yang diukur Dengan Skala Indeks Tabel Atau Uji Statistik Jadi Misalkan Dalam Satu Kelompok Kamu Adalah Apa ya Kelompok Bagian Untuk Sensus Penduduk Nah Berarti Kamu Akan Menggunakan Satu Komunitas Itu Atau Kelompok Itu Menggunakan Metode Kuantitatif Atau Dengan Cara Menghitung Jumlah Penduduk Dalam Satu Lingkungan Itu Seberapa Gitu Ya Kemudian Sosiologi Sebagai Ilmu Riset Seperti Para Ilmuwan Lainnya Para Sosiolog Berfokus Pada Pengumpulan Dan Penggunaan Data Oleh Karena Itu Para Sosiolog Melakukan Riset Riset Ilmiah Sosiologi Sebagai Konsultan Kebijakan Prediksi Sosiolog Dapat Membantu Memperkirakan Pengaruh Kebijakan Sosial Yang Mungkin Terjadi Karena Setiap Kebijakan Adalah Suatu Prediksi Jadi Kalau Kamu Adalah Seorang Sosiolog Kamu Bisa Memprediksikan Contoh Misalkan Kamu Adalah Seorang Psikolog Kamu Bisa Menebak Nih Karakter Orang Itu Bagaimana Dengan Melihat Perilakunya Dia Melihat Tingkah Lakunya Dia Seperti Itu Sosiologi Ternyata Perananya Juga Bisa Sebagai Praktisi Misalkan Terlibat Dalam Perencanaan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Seperti Dia Memberikan Saran Penyelesaian Masalah Antar Karyawan Misalkan Masalah Moral Maupun Hubungan Antara Kelompok Dalam Organisasi Jadi Bisa Juga Sebagai Penengah Atau Pemberi Saran Jika Ada Dalam Satu Lingkungan Ada Perbedaan Pendapat Seperti Itu Dia Bisa Menjadi Praktisi Kemudian Sosiologi Sebagai Guru Atau Pendidik Nah Ya Bisa Karena Mengajar Adalah Salah Satu Kegiatan Yang Pasti Bisa Diguluti Oleh Seorang Sosiolog Sebagai Sosiolog Pendidik Sosiolog Berperan Untuk Mengajarkan Dan Mengembangkan Sosiologi Sebagai Ilmu Di Berbagai Bidang Nah Realistis Sosial Sebagai Objek Kajian Masalah Sosial Nya Adalah Kemiskinan Biasanya Dalam Pembelajaran Sosiologi Jika kita Lihat Kemiskinan Itu Masuk Dikategorikan Dimana Kemiskinan Itu adalah Keadaan Seseorang Yang tidak Sanggup Memelihara Dirinya Sendiri Sesuai Dengan Taraf Kehidupan Kelompok Atau Tidak Mampu Memanfaatkan Tenaga Mental Maupun Fisiknya Dalam Kelompok Tersebut Artinya Seseorang Dikatakan Miskin Bukan Karena Dilihat Dari Keuangannya Tetapi Dilihat Dari Kemampuannya Dia Punya Kemampuan Atau Tidak Untuk Menghasilkan Dalam Satu Kelompok Seperti itu Lalu Peperangan Peperangan Itu adalah Sebuah Bentuk Pertentangan Antara Kelompok Atau Masyarakat Termasuk Negara Yang pada Umumnya Diakhiri Dengan Akomodasi Akomodasi Misalkan Adanya Dukungan Dari Negara Lain Untuk Membantu Negara Itu Berperang Dengan Negara Yang Berkaitan Seperti itu Kemudian Adanya Disorganisasi Keluarga Kejahatan Masalah Generasi Muda Dalam Masyarakat Pelanggaran Terhadap Nono Masyarakat Itu juga Masuk Kedalam Sosiolog Ini gambarnya Lihat ya Anak Zaman Now Zaman Sekarang Yang Sudah Tidak Malu Artinya Merokok Minum Minum Nah Itu kan Tidak Bagus Gejala Masyarakat Yang Sangat Tidak Bagus Tentunya Kamu Sebagai Pelajar Yang Belajar Apalagi Jurusannya IIS Pasti Harusnya Bisa Lebih Baik Dari Gambar Yang Ini Seperti Itu Jangan Cuman Mikir Ah Saya Anak IIS Metal Bebas Bader Terkenal Oh Tidak Karena Kamu Belajar Sosiologi Harusnya Kamu Bisa Jauh Lebih Baik Dari Anak Dengan Program Jurusan Yang Lain Karena Kamu Sudah Paham Dunia Sosial Itu Bagaimana Sosial Media Sosial Lingkungan Itu Kamu Harusnya Sudah Lebih Paham Karena Kamu Belajar Jadi Jangan Salah Kapra Jangan Gue Metal Anak IIS Coy Tidak Salah Besar Karena Kamu Anak IIS Kamu Harus Belajar Bagaimana Bersosialisasi Masyarakat Dan Keluarga Jadi Jangan IIS Terkenal Dengan Anak Nakal Kamu Jadi Soan Ikutan Jadi Anak Nakal Itu Berarti Kamu Tidak Belajar Sosiologi Seperti Itu Kehidupan Sosial Sebagai Objektivitas Kemajemukan Masyarakat Tiap Kelompok Masyarakat Memiliki Pola Perilaku Adat Agama Dan Budaya Berbeda Karena Masyarakat Terdiri Daerah Suku Bangsa Jadi Kalau Kamu Orang Sunda Tinggal Di Daerah Jawa Barat Eh Enggak Kamu Orang Jawa Tinggal Di Daerah Jawa Barat Artinya Misalnya Kamu Jawa Tengah Tinggal Di Jawa Barat Kamu Tidak Bisa Mengharuskan Seseorang Yang Di Jawa Barat Itu Ngikutin Kamu Kamu Yang Harus Mengikuti Adat Budaya Di Daerah Tersebut Kamu Orang Bekasi Pindah Ke Yogyakarta Kemajemukan Masyarakat Indonesia Lihat Keadaan Geografisnya Keadaan Geografis Yang Terpisah Mengakibatkan Penduduk Yang Menempati Satu Pulau Atau Sebagian Pulau Tumbuh Menjadi Satu Kesatuan Suku Bangsa Yang Sedikit Banyak Terisolasi Dengan Yang Lain Sehingga Adat Dan Budaya Dalam Satu Daerah Kedaerah Lain Itu Kental Artinya Kita Tidak Bisa Mengacak Acak Seperti Itu Justru Kita Yang Harus Mengikuti Kebudayaan Masyarakat Di Daerah Tersebut Nah Adanya Pengaruh Kebudayaan Asing Juga Masuk Kedalam Materi Sosiologi Sebagai Ilmu Pengetahuan Sosial Karena Pada Abad Ke-16 Pengaruh Eropa Masuk Ke Indonesia Dibawa Oleh Para Pedagang Dari Spanyol Portugis Inggris Dan Belanda Dari Interaksi Pedagang Kepedagang Dan Menyebabkan Perkawinan Campuran Atau Alma Amal Gamasi Dan Asimilasi Budaya Pertukaran Budaya Antara Kaum Pendatang Dan Penduduk Asli Gejala Sosial Gejala Sosial Adalah Peristiwa Yang Terjadi Di Antara Dan Oleh Manusia Baik Secara Individu Maupun Kelompok Gejala Sosial Bisa Terjadi Dimanapun Di Kota Maupun Di Desa Tergantung Peristiwa Peristiwa Apa yang Terjadi Di Antara Manusia Manusia Tersebut Karakteritis Gejala Sosial Macam-macam Karakteritis Gejala Sosial Ada yang Sangat Kompleks Ada yang Aneka Ragam Ada yang Tidak Bersifat Universal Atau Bebas Atau Bersifat Dinamis Bersifat Senada Dinamis Setual Ada juga Yang Tidak Mudah Dimengerti Ada juga Yang Kurang Objektif Ada yang Sifatnya Kualitatif Dan Ada yang Sulit Diprediksi Jadi Tergantung Dari Daerahnya Tersebut Seperti itu Bentuk Dan jenis Gejala Sosial Menurut Pitrim Esorokin Gejala Sosial Ada yang Menurut Agama Ada yang Ekonomi Ada yang Politik Dan ada yang Hukum Oke Oke Sampai Sampai Sini Sini Dulu Kali Nanti Akan Dilanjutkan Lagi Di Pertemuan Berikutnya Yang Sekarang Kamu Pahamin Dulu Apa yang Saya Ajarkan Catat Yang Penting Penting Tulisannya Dicatat Omongan Saya Yang Penting Juga Kamu Tulis Dulu Di Buku Tulis Catatan Sosiologi Khususus Tidak Dicampur Campur Paham Ya Ya Udah Sekian Dari Ibu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh